Intro Diisukan cerai bisnis Yarini malah bangkrut Dua cabang usahanya tutup Padahal sempat viral Rumah tangga Syarini dan Reino Barat Memang sedang diterpah isu perceraian Keduanya dikabarkan bercerai Lantaran tidak juga mendapatkan momongan Di usia pernikahan yang menginjak keempat tahun Namun rupanya kabar tersebut Tidak digubris oleh Reino dan Syahrini Keduanya malah asik memamerkan Kebeseraan yang sedang menikmati liburan Di Tokyo, Jepang Hal itu seolah menepis Bahwa isu Syahrini cerai dengan Reino Barat Adalah tidak benar Namun di tengah isu perceraian yang menimpa Syahrini Dan Reino Barat ternyata salah satu bisnis Syahrini bangkrut Seperti diketahui Syahrini merupakan penyanyi terkenal tanah air Yang biasa hidup glamor Selain sebagai penyanyi Syahrini juga ternyata merupakan Seorang bisnis woman Pada tahun 2017 Ia pernah membangun bisnis kue Sang pelantun lagu kau yang memilih aku itu Membuka toko kue dengan nama Princess Cake Toko kue yang didirikan di Bogor Dan Bandung, Jawa Barat tersebut Buka pada Juni 2017 silam Pada awal mula pembukaan toko kue Princess Cake Nampak sempat viral Bahkan orang-orang rela antri berjam-jam untuk mencicipi kue Syahrini tersebut Diketahui bahwa Princess Cake ini merupakan dessert manis Princess Cake memiliki beragam rasa Di antaranya original, strawberry, matcha, mengga, hingga keju Harganya pun cukup terbilang mahal karena dibanderol Rp70.000 Namun rupanya berselang 2 tahun kemudian Toko kue milik Syahrini ini diketahui tutup Dilansir dari beberapa Sumber toko kue Syahrini yang di Bogor ini diganti dengan usaha memanya Yakni kopi dan toko makanan Sementara toko kue Princess Cake yang berada di Bandung ini Nampak menjadi bangunan tidak berpenghuni Berdasarkan pantauan tim suarabandungbarat.id Akun Instagram Princess Cake baik yang berada di Bandung dan Bogor ini Sudah tidak aktif sejak 2019 Namun Syahrini sendiri belum mengumumkan apakah toko kue tersebut benar-benar ditutup sepenuhnya Atau hanya sementara Saat ini Syahrini nampak fokus keusahanya di bidang pakaian yang memiliki brand SYR Terlihat juga bahwa Syahrini usai menikah dengan Reno Barat Lebih banyak menghabiskan waktu di Tokyo, Jepang Terjawab isu bertuah Syahrini cari menentu baru fakta hubungan di quake inches Like feather, like sun Munuwayi perbincangan beberapa waktu lalu dengan isu yang menyebut dirinya akan digantikan sosok baru Akibat tak kunjung dapat memunggantar retizen berspekulasi Dan muncullah isu retaknya rumah tangga Syahrini Penyanyi Syahrini diterpah isu soal perceraiannya hingga disebut-sebut akan diganti Maksud diganti adalah mertua Syahrini yakni ayah dan ibu Reno Barat memilih untuk mencari karisan anak mantu baru Sudah enggan dengan Syahrini karena persoalan tak kunjung memberikan keturunan Mertua inces ternyata memperlihatkan fakta sebaliknya Akhirnya terjawab fakta hubungan Syahrini sebenarnya dengan ayah mertua dan ibu mertua Setelah menikah dengan Reno Barat, Syahrini diketahui memang diboyang oleh mantan pacar Lungu namanya itu Syahrini menjalani kehidupan barunya dengan Reno Barat Kini inces menjalani semua kehidupannya di luar negeri Ia kerap berkeliling luar negeri seperti ke Swiss hingga Jepang Saat ini Syahrini tengah berada di Jepang dan mengunjungi keluarga Reno Barat Reno Barat masih begitu dekat hubungannya dengan sang ayah Belakangan Syahrini memposting kesariannya dengan Reno Barat Ia ada Reno Barat dalam unggahan terbaru istri Reno Barat itu Sebuah foto dibagikan Syahrini memotret dirinya Yang tengah ikut ayah mertua dan suaminya ke sebuah restoran mewah Ayah mertuanya tanpa memasuki area pintu restoran mewah itu Diikuti belakangnya Reno Barat dan Syahrini Foto tersebut tentu seolah menjawab bahwa hubungan Syahrini dan kedua mertuanya dalam kondisi baik-baik saja Meski dijurigai sudah tak lagi jadi bantu harapan kedua orang tua Reno Barat Syahrini cuek Kini perlahan ia seolah memberikan jawaban atas asumsi netizen di media sosial Termasuk seolah hubungan dengan Rosano Barat tersebut Syahrini menuliskan caption dalam fotonya bersama Rosano dan Reno Barat Ia menyebut bahwa kesukaan ayah mertuanya ini sangat lidi dengan kesukaan suaminya Termasuk juga dalam hal hobi makan Nikita Mirzani ngambung di ruang sidang lempar mik hingga berkas Artis sekaligus terdakwa Nikita Mirzani tiba-tiba mengambung di ruang sidang Usai sidang ditutup Nikita Mirzani enggan beranjak dari kursi dan tiba-tiba ngambung melempar mik dan berkas Nikita berdali bahwa hal itu dilakukan tak sengaja ke tenggol Gak itu ke tenggol kan kue Wonder Woman kata Nikita Ia itu juga juga gak sengaja ke tenggol dan terbang sendiri Pokoknya disini semua serba menunjukkan Mik aja bisa terbang lanjutnya Sebelumnya Dito Mahimra mengkir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada kamis pekan depan Dan jenis hakim berpendapat mengkirnya Dito Dengan alasan sakit BBD tak masuk akal Karena waktu itu normal kerawatan BBD paling maksimal 14 hari Namun Dito sudah 3 kali mengkir sidang Oleh karena itu Dito bakal dijemput paksa agar bisa memberikan kekerangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang menggerat artis Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton